Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back to my channel, Fox Channel 25 Oke bagi anda yang baru bergabung dengan channel ini, ada bagi anda klik tombol subscribe terlebih dahulu Oke terima kasih anda sudah klik tombol subscribe, saya doakan semoga ada rezekinya lancar Dan semoga klik tombol subscribe, saya doakan semoga coba subscribe channel ini Oke jadi di video kali ini kita bakal main game MotoGP SPKA 2008 MotoGP 2021 Oke jadi di video kali ini kita bakal main championship ya seperti yang saya janjikan sebelumnya Jadi saya akan bermain MotoGP 2021 yang di bagian championship Dan disini kita rencananya bakal menggunakan rider Ducati guys Karena kita sudah sering menggunakan rider-rider yang lainnya ya Seperti Yamaha ataupun Suzuki ya Ya aturannya saya mau pakai Yamaha Karena Fabio Quartaradronnya ini nggak bisa dipakai Saya belum masih terkunci, jadi saya memutuskan untuk menggunakan rider Ducati yang satelit Yaitu pembalap George Martin yang pada tahun ini cukup gemilang di race tahun 2021 ini Dan dia ada beberapa kali meraih podium dan juara satu ya atau podium pertama pernah juga Dan kita langsung masuk ke race nya Karena disini sudah sudah melakukan sesi kualifikasi dan saya tembus di posisi ke-1 oke langsung saja kita menuju ke race Jadi ada yang lembrick GPU World Championship 2021 Oke let's go dengan menggunakan trial dry soft bahkan soft belah depan soft belakang soft dan agak sikit kita naikkan suspensinya guys ya Agar agar lebih mudah melakukan overtakingnya Oke let's go, ini dia starting game Adalah George Martin, Mervic Finals, Anzarko, Van Kormor, Bedele, Arek Rins, Valentino, Rasis, Stefan Prado Oke ini let's go Adalah di Ajang Grand Prix Multi GP World Championship 2021 Oke ini dia dari Ajang Grand Prix Multi GP World Championship 2021 Anzale WSBK 08 Multi GP 2021 Ini dia seorang George Martin pembalap dari asal apa Perancis kalau nggak salah ya Saya lupa juga George Martin ini dari negara mana Nanti saya cari tahu lagi kalau nggak salah Perancis ya Ya kita masuk di lab pertama Di pol posisi yang pertama masih ada George Martin dan di belakang masih di bambai oleh seorang Mark Marquez Dan pada tahun ini Mark Marquez sudah sekitar tiga kali menaik podium Walaupun dia agak sedikit cedera Cuma dia berhasil melakukan race-nya dengan baik cuy Dan pada beberapa hari yang lalu ada insiden seorang Mark Marquez mengalami crash di sesi latihan atau di bermain apa nggak sih Ini dia melakukan crash sehingga membuatkan agak sedikit cedera kepala guys ya Dan menyebabkan dia nanti tidak akan melakukan di race Portimo Portugal guys ya Dan belakang ini kita masuk lagi ke dalam gimini atau di dalam race ini Dan sementara itu masih berada di posisi pertama pada race ke Ali ini dengan di belakangnya masih ada seorang Mark Marquez Karena seorang Mark Marquez bisa meng-overtaking Kenapa ya Akan meng-overtaking kita berhasil meng-overtaking seorang Mark Marquez Dan kita akan meng-overtakingnya kembali masuk ke sebelah kanan guys ya Berhasil kita overtaking dengan baik Walaupun tidak begitu mulus kita melakukan overtakingnya Tapi nggak apa-apa Setidaknya kita bisa melakukan overtaking dengan baik ya Langsung langsung aja kita gas lagi Karena kita harus memperlembar jarak dengan seorang Mark Marquez guys ya Takutnya kalau terlalu dekat ini bahananya kita bisa crash Karena kalau di game mode GP eh di SBK ini Kalau sedikitnya engkau aja kadang dia bisa crash guys ya Bisa jatuh beda dengan game yang kemarin Mode GP yang 2020 yang kita mainkan itu agak sedikit real Karena itu game dari aslinya mode GP guys ya Kalau kita masuk di lab pertama Masuk di lab 2 atau final lab Karena kita memakainya cuma 2 labs ya pada race kali ini Gak begitu banyak Gak begitu terlalu banyak-banyak sekali kita melakukan risknya Gak seperti tahun atau video yang lalunya Kita banyak sekali melakukan labsnya Karena kemarin itu nyampe 3 labsnya Sekarang kita kurangi 2 labs ya Karena jadwal saya juga lagi gimana Lagi sibuk juga Sama-sama sibuk Jadi saya menyempatkan waktu untuk bisa bermain ini Game ini Untuk bisa melakukan konten ini Untuk bisa menyinggur anda Dan kita fokus lagi di gamenya Sampai kita baru saja di overtaking Suramak Marques Kita ini harus fokus guys ya Karena ini tingkat kesulitannya hardnya Ada biasanya kalau di atas hard ini profesional Cuman belum kebuka itu kalau kebukanya Setelah kita menjuari championship Baru kebuka semua level dari game ini Yang profesional atau game Level game tertinggi Di game ini adalah profesional Di bawahnya baru hard Kemudian Medi Eh Medi apa AC ya Medi meresi kalau nggak salah ya Kita fokus lagi Kita berhasil Ah nampaknya kita belum berhasil Melakukan overtaking Dengan seorang Mark Marques Dan kita akan coba lagi Agak sedikit hati Hati-hati ya Karena berbahaya sekali Seorang Mark Marques ini Kita akan berhasil Berhasil Kita mengoportik Seorang Mark Marques Mark Marques ini agak sedikit liar Di game ini Dengan waktunya Agak sedikit dekat Itu jarak Antara kita dengan seorang Mark Marques Hanya 0,0 43 second guys ya Sanggup dekat sekali Gak sampai 1 detik ya Suku tipis Sekali makanya kita harus melihat berjarak Kalau nggak ini berbahaya Apanya tinggal berpertikungan lagi Apakah ini final sector Ya final corner Final sector This is a George Martin The World Championship Ehm The World Championship 2021 The World Championship 2021 Lois terkata race pertama Seorang Johan Martin Akhirnya memenangkan race Kali ini Cukup gemilang pada race Kali ini Di ajaran Championship Pertama kali ini Seorang Johan Martin Berhasil melakukan race Dengan cukup baik Jui Luka Jui Mungkin Segini saja cuy ya Video Dari Ajang Grand Prix Mudjb World Championship 2021 SBK Mudjb 2021 Jika ada serata Mohon di maafkan guys Saya mohon dimaklumi Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video yang lainnya Saya Airi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, comment, and subscribe Bye 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 Jangan lupa like, comment, and subscribe Bye 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton